Walau petugas telah memberitahukan ke pemilik bahwa dirinya melakukan pelanggaran parkir liar, namun cek cok antar petugas suku dinas perhubungan Jakarta Timur dan pegawai bank ini terus terjadi. Bahkan pegawai bank mengaku mobil diparkirkan di kurang dari 10 menit, sekadar menolongkan petugas bank yang bertugas menjalankan pencairan dana kir. Masukkan bidana KJP. Ya, petugas suku dinas perhubungan Jakarta Timur akhirnya tetap menderek mobil ke kantor Sudim Hupo Mangun. Sebagai upaya untuk mengurangi kemacetan akibat banyak jalan raya yang menjadikan lokasi parkir liar.